Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Nah teman-teman sekalian jadi pagi ini saya sudah di kandang Jadi saya ingin memberikan sedikit tips bagaimana cara memberikan obat cacing yang baik untuk anak-anak ayam Jadi seperti anak-anak ayam saya ini Jadi ini adalah cara dari kandang saya teman-teman Jadi teman-teman bisa punya cara sendiri teman-teman bisa punya obat sendiri dan segala macamnya Jadi teman-teman bisa melakukannya pemberian obat cacing itu dengan cara teman-teman sendiri Tetapi disini saya mau memberikan cara pemberian obat cacing berdasarkan apa yang saya lakukan di kandang teman-teman Baik teman-teman disini sudah ada obat cacingnya Ini sudah ada obat cacingnya disini Jadi saya akan memberikannya Jadi bagaimana cara memberikannya saya Jadi karena ini ayamnya kalau saya pegang satu-satu ini Saya tangkap satu-satu ini bisa memakan waktu yang cukup lumayan lama Karena ini ayamnya memang dilepas liarkan Jadi dengan cara apa saya bisa memberikan obat cacing Supaya bisa meminimalisir pertumbuhan cacing pada anak-anak ayam saya Dan nantinya anak-anak ayam saya tetap nafsu makan Dan bisa bertumbuh dengan baik di kandang saya teman-teman Jadi nanti saya akan contohkan Jadi saya akan berikan contoh bagaimana cara memberikan obat cacing yang baik Untuk anak-anak ayam saya Yang dilepas liarkan secara bebas teman-teman Baik teman-teman disini sudah ada obat cacingnya Itu masih ada 4 teman-teman Jadi sisa 4 Jadi kebetulan obat cacingnya ini sisa 4 teman-teman Jadi bagaimana saya memberikannya Nanti saya akan memberikan contoh Jadi karena obat cacingnya tinggal 4 teman-teman Jadi saya hanya memberikannya 4 saja Jadi kalau ada lagi lebih bagus teman-teman Terima kasih telah menonton Nah ini sudah di dalam teman-teman Jadi ini ada 4 kapsul saya masukin ke dalam Jadi perbandingannya kita harus kira-kira juga Dengan 4 kapsul itu perbandingan airnya seperti apa Kita harus kira-kira juga Supaya nantinya obatnya itu bisa efektif Obatnya itu bisa berguna Obatnya itu bisa bekerja teman-teman Jadi seperti ini Nanti saya akan campurkan air Jadi seperti apa Nantinya saya akan berikan kepada ayam-ayam saya teman-teman Setelah diberikan air langsung kita kocok-kocok Supaya obatnya itu larut teman-teman Terima kasih telah menonton Setelah seperti itu Obatnya siap untuk diberikan kepada ayam-ayam kita teman-teman Jadi mudah-mudahan saja video saya ini bisa bermanfaat Sekali lagi Terima kasih buat teman-teman semua Sampai jumpa di next video Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung Wassalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati